Intro Hai semuanya, selamat datang di channel kita kembali ya Inilah dia seputar beretan bayi artis dihujat langgar ajaran agama hingga dihina mirip siluman kerbau Namun sebelum melanjutkan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys Sebagai selebriti memang harus selalu siap menerima pujian dari fans maupun kritik dari para haters Meskipun itu, bukan berarti mereka tak boleh marah saat mendapat kritikan Apalagi kalau kritikan itu sudah merubah menjadi hinaan Hal itu juga yang pernah terjadi pada beberapa artis Mereka menjadi temen karena anak mereka dihina netizen Orang tua mana coba yang bakal tinggal diam kalau anaknya dihina? Enggak kan? Lalu siapa saja artis yang anak-anaknya pernah menjadi korban buli dari netizen? Yang pertama, Anak Arya Saloka Anak Arya Saloka dari Putri Adi alias Ibrahim Jalal Adin Pernah ditegur netizen karena memiliki gaya duduk yang dianggap tidak baik Dan tak sesuai dengan ajaran agama Islam Hal ini terjadi saat Putri N mengunggah foto anak laki-lakinya yang berusia 1 tahun itu ke media sosial Berdian mempromosikan produk jualan bajunya Ibrahim malah dihujat netizen karena sang anak memiliki gaya duduk seperti Wurkwe Putri N juga ikut merasa kesal dan cari bukti jika cara duduk anaknya tak berbahaya dan sesuai dengan ajaran Islam Dan yang kedua, Raditya Dika Beberapa waktu lalu, sempat sakit hati karena anaknya Alinea Eva Natsution Dikatai punya wajah jelek Meski sakit hati, Raditya Dika dan istri tak mau ambil pusing Dan yang ketiga, Tegar Septian Setelah menikah dengan Sarah Seilka Tegar Septian dikarnia anak pertama Nama anaknya yaitu Abidzar Octaviano Putra Septian yang lahir pada Oktober 2020 lalu Sayangnya, ketika anaknya menginjak usia 2 bulan Netizen malah memberikan ujatan Anak Tegar Septian dikatai mirip dengan babi Sarah Seilka kemudian langsung naik pitam Namun pada akhirnya memaafkan sang pelaku Namun, warganet lainnya, terutama penggemarnya Yang justru melaporkan si penghina bayi ke polisi tanpa sedap Dan yang keempat, Sandi Audia Penantian panjang Sandi Audia dan suaminya David Herbowo berbuah manis pada Februari 2020 lalu Ia melahirkan anak perempuan yang diberi nama Claire Herbowo Tak sedikit ujatan yang dilayangkan netizen untuk Sandi Audia terkait parenting Gaya asuhnya, salah satu ujatan netizen yang cukup menyakiti hati Sandi Adalah kita Claire dikatai kurang gizi Claire saat itu dilayang netizen terlalu kurus Dan yang kelima, Ririn Ekawati Beberapa hari lalu, Ririn Ekawati menumpukan kekesalannya di Instagramnya Dia marah karena banyak netizen yang menyebut jika hidung anaknya penuh kotoran upil Dalam penjelasannya, Ririn pun menyebut jika foto bayi yang dilahirkan 22 Desember lalu itu Hanya ngebur hingga membuat lubang hidungnya tak terlihat Dan yang keenam, Rachel Fenya Baru kamiru Oshye Al Hakim, anak pertama Rachel Fenya yang dapat cibiran dari warganet Karena dianggap tidak mengemaskan Gak cuma itu Komentar tersedap juga diterima oleh Rachel Fenya lewat video yang sempat viral di jagad maya Seorang warganet mengunggah video yang diduga meniru tingkah kabiru Video tersebut memperlihatkan kalau kabiru dianggap memiliki mata joling Kabiru sendiri akan menginjak usia 2 bulan Dan yang ketujuh, Uus Pemilik nama lengkap Rizky Firdaus Wijaksana Kerap kali jadi sorotan dan dianggap sebagai komika kontroversial Cowok yang akrab di sampah Uus ini Pernah dibuat jengkel dengan komentar dari warganet yang dianggap menghina anaknya Saat masih bayi, anak Uus, Echiro, dia laki number one Wijaksana Disebut memiliki wajah mirip alien Dan yang kedelapan, Ariyani Fitriana Ariyani Fitriana pernah dibuat murka dengan komentar tak pantas dari warganet Yang menyebut anaknya, Alem Isko Zeroun Hawuk Adalah anak haram dan hasil perselingkuhan Sementara itu, usia Isko baru menginjak 2 bulan Tak tinggal diam Ariyani membalas komentar tersebut Menurut Anda, komen mbak ini pantas gak ya untuk bayi umur 2 bulan yang belum tahu apa-apa dan belum berdosa Dan yang kesembilan, Farah Queen Akun yang menghina anak Farah Queen itu Dan yang kesepuluh, Dedy Corbuzier Pesulap yang kini banting setir jadi presenter ini Juga pernah ngamuk pada Juli 2016 lalu Pasalnya, sang anak Aska Corbuzier Pernah dikomentari netizen di Instagram Kalau mukanya mirip dengan anjing Tapi, karena sang penghina itu masih anak-anak Dedy pun lebih memilih memberikan komentar yang bijak Dan yang kesebelas, Dude Harlino Anak sulung dari Alisha Syoebandono dan Dude Harlino Pernah dihina fisiknya oleh warganet Gigi dari rendra ini dianggap jelek oleh warganet Komentar tersebut pun dibalas oleh Alisha dengan bijak Dan yang kedua belas Anang Hermansyah Hal sama juga dialami anak pertama, anak Hermansyah dan Ashanti Saat Arshi lahir Momen kelahirannya jadi serotan Wajah imutnya banyak disebut berwajah tua Dikutip dari laman kepan Ashanti menyebutkan bahwa anak perempuannya saat bayi Pernah dibilang aneh karena terlalu kecil dan kurus Ashanti mengaku sabar dan justru mendoakan para haters Agar tak merasakan mengalami hal yang sama dengannya Dan yang ketiga belas, Putri Titian Sementara itu, Putri Titian pernah dibuat geram oleh aksi dari warganet Yang mencibir nama anaknya Theodore Laurillian Banyak warganet menyindir dan mengkritik nama anaknya yang kebarat-baratan Gak cuma itu Nama anak Putri Titian juga disebut tak berbau Islam Sekian video kita hari ini tentang bayi artis diujat langgar ajaran agama Semoga videonya bermanfaat ya guys Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta kunci tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tahu kita selalu update Terima kasih telah menonton!